Shalom In his time In his time He makes all things beautiful In his time Lord, please show me every day As you're teaching me away That you do just what you say In your time In your time In your time In your time You make all things beautiful In your time Lord, my life To you I bring May each song I have to sing Be to you a lovely thing In your time Lord, my life To you I bring May each song I have to sing Be to you a lovely thing In your time Belajar Belajar menantikan Mengikuti tuntunan Tuhan Akan membuat kita itu Berada di tempat yang tepat Pada waktu yang tepat Mengerjakan juga hal yang tepat Kalau kita pelajari Beberapa contoh Ambat Tuhan di Alkitab Abraham misalnya Dia juga orang yang tidak sempurna Dia keluar dari Urkasdim Entah umur berapa Tapi kemudian Dia tinggal di Haran Karena ketika Tuhan memanggilnya Keluar dari Urkasdim Tuhan memerintahkan untuk Tidak membawa keluarganya Yang lain Enggak secara eksplisit dikatakan Tapi dikatakan bahwa Keluarlah dari negeri ini Dan dari sanak Keluargamu, sanak saudaramu Ketempat yang akan kutunjukkan Tapi Abraham itu masih bawa Waktu itu terah Ayahnya dan juga Lot keponakannya Kadang-kadang memang Ketika panggilan Tuhan datang Seperti itu Keadaannya belum ideal Jadi secara manusiawi Ya itu hal yang wajar sekali Tapi di sisi lain Itu menyebabkan penundaan Ya dari apa yang Tuhan rancangkan Panggilan kedua Abraham itu Ketika dia berumur 75 tahun Dan itu ayahnya sudah meninggal Lalu Tuhan panggil Abraham keluar Dari Haran Dan kemudian Karena istrinya Belum hamil juga Abraham Ambil jalan pintas Sesuai dengan saran istrinya Yaitu Kawin dengan Hagar Dan hasilnya Adalah Ismail Setelah itu 13 tahun Tidak ada firman Tuhan Kepada Abraham Sampai Abraham berumur 99 Dan Disunat Lalu Baru Tuhan berbicara Dan Akhirnya Kalau kita perhatikan Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun Sebenarnya 100 tahun ini Waktu yang Yang terjadi Karena Abraham juga Melakukan Beberapa kesalahan Salah satunya adalah Berusaha menolong Tuhan Dan itu Banyak terjadi Kadang-kadang kita Kita pikir ketika Tuhan mau pakai kita dalam pelayanan Maka kita akan gunakan Semua yang kita punya Nah itu juga Tidak salah Tapi Karena kita merasa Kita bisa Dan seringkali itu Kita tidak sadari Kita bergerak Ya Dengan uang kita Kita bergerak dengan Posisi kita di pekerjaan Misalnya Dan itu juga Bialami orang Seperti Musa Ya Kalau kita baca Misalnya di Kisah Para Rasul Pasal 7 Ya Ayat 23 Di situ kita akan Lihat Pada waktu ia Berumur 40 tahun Ini Musa ya Timbulah Keinginan Dalam hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Yaitu orang-orang Israel Nah ini Kalau kita baca ini Ceritanya ini Pembelaanin Stefanus Di kisah Rasul Pasal 7 Jadi dia cerita Bagaimana Orang Israel itu Awalnya Adalah Dari suatu orang Yang bernama Abraham Namanya Abram Ya tinggalnya Di Urkasdim Kemudian Ada panggilan Tuhan Kepada Abram Lalu Abram Keluar dari Urkasdim Tapi kemudian Dia nyangkut Di Haran Pada umur 75 Tuhan panggil Dia lagi Dan dia Keluar dari Haran Tapi Waktu itu Ayahnya sudah Meninggal Jadi dia tinggal Dengan istri Dan Lot Keponakannya Nah Abram Pada akhirnya Setelah dia punya Anak Perjanjian Namanya Ishak Umur 100 tahun Kemudian Ishak Waktu berumur 60 tahun Istrinya melahirkan Sepasang anak Anak kembar Ya itu Esau dan Yaakub Lalu Yaakub ini Punya Anak 12 laki-laki Plus 1 perempuan 12 laki-laki Ini kemudian Menjadi Suku Suku Yang ada Di orang Israel 12 suku Nah Waktu itu Yaakub Yaakub Sangat sayang Sama Yusuf Ya Anaknya yang lahir Dari Rahil Nah itu Anak yang lahir pada Masa tua dia Nah Kemudian kakak-kakaknya Cemburu Kakak-kakaknya Yusuf Cemburu Sehingga Yusuf itu Ditangkap Dijual Dan Kemudian Sebagai budak Dia dibeli oleh Potifar Dan dia bekerja di rumah Potifar Setelah bekerja beberapa lama Potifar melihat Ini orang dapat dipercaya Dapat diandalkan Dan Yusuf Mulai Dipercayakan Mengelola seluruh Harta Potifar Tapi kemudian Yusuf Di fitnah Dia masuk penjara Lalu Ketika Dia keluar dari penjara Dan Dia menjadi Perdana Menteri Di Mesir Ya Kemudian Orang tuanya Dan abang-abangnya datang Pindah ke Mesir Nah Waktu pindah ke Mesir itu Terus Mereka Mengalami penindasan Nah Kita akan lihat disini Bahwa di kejadian 15 Ya Ketika Tuhan berfirman Kepada Abram Di kejadian 15 ini Juga Sebenarnya dikutip Diceritakan oleh Stefanus Ya Di kisah Rasul Pasal 7 Tapi yang kita lihat ini adalah Yang perkataan Tuhan langsung kepada Abram Kejadian 15 Ayat 13 Dan 14 Dikatakan disini Firman Tuhan kepada Abram Ketahuilah Dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu Akan menjadi orang asing Dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka Akan diperbudak Dan dianiaya Nah itu di Mesir ya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang Yang akan Yang akan Memperbudak mereka Akan Kuhukum Dan sesudah itu Mereka akan keluar Dengan membawa Harta benda Yang banyak Nah itu perkataan Tuhan Kepada Abram Di kejadian 15 Ayat 13 Dan 14 Tapi Realisasinya Ketika orang Israel itu Sudah bertambah banyak Di Mesir Kemudian mereka Ditindas Di sana Mereka bersuruh Kepada Tuhan Lalu Tuhan bangkitkan Musa Musa ini Memimpin Orang Israel Kewa dari Mesir Dan dikatakan Di keluaran 12 Ayat 41 ini Ya Sesudah lewat 430 Tahun Tepat pada hari itu juga Keluarlah segala Pasukan Tuhan Dari Tanah Mesir Jadi Lama sebelumnya Tuhan berkata kepada Abram Bahwa Keturunanmu Ini akan Dijajah Ya Diperbudak Dan dianiaya Di negeri yang asing Yang bukan Kepunyaan mereka Dan lamanya Dalam 400 tahun Sementara Realisasinya Ketika mereka keluar Dari Mesir Dikatakan Mereka keluar Setelah 430 Tahun Jadi ada Ada selisih 30 tahun Ada delay Lalu Lalu Kita kembali lihat Kisah Rasul Pasal ke-7 Ayat 23 Dikatakan Di sini Pada waktu Musa berumur 40 tahun Timbulah Keinginan Dalam hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Yaitu Orang-orang Israel Yaitu Kisah 7 Lalu Lompat Ayat 30 Dan sesudah 40 tahun Tampaklah Kepadanya Seorang Malekat Di padang Gunung Sinai Di dalam Nyala api Yang keluar Dari Semakduri Jadi kalau Kita lihat Ini Nanti harus Dibaca Cukup Detil Di kisah Rasul Pasal 7 Ini Tapi saya Ceritakan Ringkasannya Jadi Musa itu Lahir Di satu Keluarga Dimana ketika Dia lahir Orang Israel Sedang Ditindas Di Mesir Dan ada Peraturan Yang mengharuskan Orang Israel Yang punya Bayi laki-laki Itu harus Dibunuh Lalu Ibunya ini Tidak sampai Hati Karena Yang lahir Ini Ganteng Jadi Disembunyikan Beberapa Lama Tapi karena Tidak bisa Disembunyikan Lagi Akhirnya Ibunya Taruh Di dalam Satu Wadah Dan kemudian Dianyutkan Di Sungai Nil Jadi Ditaruh Dalam Kayak Keranjang Begitu Kemudian Putri Firaun Sedang mandi Disitu Dan dia Lihat Ada Bungkusan Ada Keranjang Dan diatasnya Ada bayi Lalu dia Suruh dayang-dayangnya Untuk Mengambilnya Dan akhirnya Musa Diangkat Menjadi Anak Dari Putri Firaun Tinggal Di Istana Mesir Dan Alkitab Berkata Dia berkuasa Dalam Perkataan Dan Perbuatannya Dia punya Posisi Hebat Jadi Ini Orang yang Bukan orang Sembarangan Bahkan Dikatakan Ada yang Hamba Tuhan Yang Yang Bilang Bahwa Pernah tercatat Di Mesir Pada Tahun sekian Itu ada Jendra Yang luar biasa Dan diduga Itu adalah Musa Jadi Dikatakan Di kisah 7 Itu Musa Itu Orang yang Berkuasa Dalam Perkatan Dan Perbuatannya Dan Waktu Ia Berumur 40 Tahun Timbul Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Yaitu Orang-orang Israel Musa Walaupun Tinggal Di Istana Firaun Dia Diakui Sebagai Anak Putri Firaun Dan Dia Ini Berkuasa Dalam Pendidikannya Dalam Perkatan Dalam Perbuatannya Ya Pasti Sekolahnya Juga Tinggi Pada Masa Itu Tapi Dia Tahu Bahwa Dia Orang Israel Dan Kemudian Timbul Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunjungi Orang Israel Dan Ketika Ketika Ada Orang Israel Yang Ditindas Dianiaya Oleh Orang Mesir Dan Kemudian Musa Membela Orang Israel Dia Bunuh Orang Mesir Tersebut Dan Besoknya Ketika Ada Orang Israel Yang Sedang Bertengkar Bertengkar Dengan Temannya Sama-sama Orang Israel Lalu Musa Melarai Musa Bilang Kalian Jangan Bertengkar Jangan Berkelahi Kan Kalian Saudara Tapi Jawab Salah Satu Orang Yang Sedang Mau Bertengkar Itu Mereka Dia Bilang Apa Urusanmu Dengan Kami Kamu Mau Bunuh Aku Mau Bunuh Kami Juga Sama Seperti Kau Bunuh Orang Mesir Kemarin Dulu Lalu Musa Ketakutan Dan Akhirnya Dia Lari Kepada Angkurun Dia Sembunyi Disana Dia Akhirnya Dia Kawin Sama Seorang Wanita Yang Anak Imam Di Tanah Midian Nah Jadi Kalau kita Lihat Di Kisah Rasul 7 Ini Ayat 23 Waktu Itu Musa Berumur 40 Tahun Dan Mungkin Dia Tidak Berasa Tapi Dia Berkata Bahwa Dia Orang Yang Yang Disegani Dia Punya Posisi Dia Punya Uang Dia Dibisa Buat Banyak Hal Jadi Ketika Timbul Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunyi Orang Israel Itu Sebenarnya Satu Tuntunan Dari Tuhan Bahwa Dia Akan Dipakai Nantinya Untuk Memimpin Orang Israel Tapi Tapi Bukan 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 Dalam Waktu Dan Cara Dia Karena Dia Berpikir Dia Punya Posisi Dia Punya Uang Jadi Dia Bertindak Dengan Hikmat Dengan Cara Dia Tapi Kemudian Akhirnya Dia Ketakutan Dia Lari Dia Tinggalkan Orang-orang Yang Tadinya Dia Bela Itu Lalu Di Kisah 7 30 Dikatakan Disini Sesudah 40 Tahun Tampaklah Kepadanya Seorang Malekat Di Padang Gunung Sinai Lalu Setelah Itu Kalau Kita Perhatikan Kita Baca Dengan Teliti Maka Itulah Saatnya Tuhan Memanggil Musa Kembali Ke Mesir Untuk Melepaskan Orang Israel Awalnya Dia Menolak Tapi Akhirnya Dia Nurut Ada Harun Menyertai Dia Juga Kemudian Kalau Kita Baca Di Kitab Keluaran Maka Terjadi Tulah Ada Sepuluh Tulah Yang Di Alami Oleh Orang Mesir Gitu Ya Dan Akhirnya Musa Menghadap Firaun Dan Dia Dikabulkan Untuk Meninggalkan Mesir Meninggalkan Ya Jadi Si Orang Apa Namanya Jadi Si Musa Ini Dipimpin Dia 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 Datang Kepada Firaun Dia Minta Supaya Orang Israel Bisa keluar Dari Mesir Dan Emang Akhirnya Keluar Setelah Setelah Ada Sepuluh Tulah Waktu Keluar Itu Ya Masanya Kira-kira Pada Saat Musa Ini Sudah Empat Puluh Tahun Ya Tinggal Di Di Midian Jadi Kalau kita Lihat Urutannya Umur 40 Tahun Dia Merasakan Panggilan Dari Tuhan Dan Dia Bertinjak Dengan Cara Dia Lalu Dia Ketakutan Dia Kabur Dari Mesir Setelah 40 Tahun Artinya Usia Dia 80 Tahun Dia Balik Lagi Ke Mesir Dan Itulah Saatnya Dia Mulai Dipimpin oleh Tuhan Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Pada Saat Dia Berumur 80 Tahun Dan Dia Meninggal Umur 120 Tahun Saat Ketika Memasukkan Perjanjian Dia Tidak Boleh Masukkan Perjanjian Dia Meninggal Jadi Orang Israel Yang Kelam 40 Tahun Muter Padang Kurun Baru Mereka Masuk Ke Tanah Perjanjian Nah Kalau Kita Kurangkan Karena Tadi Dikatakan Waktu Di Kitab Keluaran Pasal 12 N41 Dikatakan Setelah Lewat 430 Tahun Pada Hari Keluarlah Segala Pasokan Tuhan Dari Tanah Mesir 430 Sementara 430 Itu Musa Sudah Berumur 80 Tahun Ya Nah Pada Waktu Musa Berumur 40 Tahun Artinya Saat Itu Orang Israel Sudah Berada Di Mesir Selama 390 Tahun Dari Mana Itu Dari 430 Dikurangi 40 Karena Pada Waktu Orang Israel Keluar Dari Mesir Setelah 430 Tahun Itu Terjadi Pada Saat Musa Berumur 80 Tahun Yaitu Setelah Dia 40 Tahun Mengasingkan Diri Larit Dari Mesir Jadi Kalau 430 Dikurangi 40 Yaitu Saat Musa Berusia 40 Tahun Saat Panggilan Musa Itu Dia Rasakan Itu Orang Israel Sudah Berada Di Mesir Selama 390 Tahun Harusnya Butuh Waktu 10 Tahun 10 Tahun Lagi Baru Musa Itu Bisa Dipakai oleh Tuhan Memimpin Orang Israel Keluar Dari Mesir Jadi Dengan Kata Lain Panggilan Untuk Musa Menjadi Pemimpin Bagi Orang Israel Itu Yaitu Ketika Dia Berumur 40 Tahun Itu Terjadi Pada Saat Orang Israel Sudah 390 Tahun Ada Di Mesir Sementara Tuhan Bilang Kepada Abram Bangsamu Akan Tinggal Dan Dianiaya Ditindas Di Satu Negeri Asing Selama 400 Tahun Jadi Artinya Dari 390 Ke 400 Itu Tinggal 10 Tahun Lagi Dengan Kata Lain Musa Harusnya Sabar Jangan Bertindak Terlalu Cepat Mengambil Keputusan Karena Dia Berpikir Dia Punya Uang Dia Punya Posisi Dia Orang Penting Perkatanya Didengar Jadi Dia Bertindak Ternyata Dia Ketakutan Nah Itu Juga Yang Dialami Abraham Ketika Tuhan Berfirman Kamu Akan Punya Anak Kandung Lalu Setelah Sekian Lama Kok Istrinya Belum Hamil Hamil Juga Lalu Keluar Ide Bagus Untuk Menolong Tuhan Kawin Dengan Hagar Lahirlah Lahirlah Ismail Dan Setelah Lahir Dan Akhirnya Memang Ketika Ishak Lahir Tuhan Juga Bilang Ismail Itu Anakmu Juga Jadi Akanku Berkati Kubuat Jadi Bangsa Yang Besar Tetapi Perjanjianku Itu Antara Aku Dengan Ishak Luar biasa Jadi Ini Pelajaran Ini Sebenarnya Penting Sekali Teman Teman Bapak Ibu Kadang-kadang Kita Kita Bisa Pelayanan Kalau Kita Punya Suatu Kita Bisa Punya Uang Kita Bisa Punya Posisi Kita Bisa Beli Gedung Gerija Dengan Gampang Kita Buat Iklan Kita Undang Hamba-hamba Tuhan Top Kita Kasih PK Yang Besar Sekali Bahkan Dari Luar Negeri Misalnya Kalau Bisa Langsung Masuk Tanpa Karantina Kita Bayar Sewakan Pesawat Jemput Kalau Itu Kita Lakukan Tanpa Bertanya Dengan Cukup Waktu Kepada Tuhan Maka Yang Kita Lakukan Itu Bisa Jadi Adalah Ismail Sesuatu Yang Dihasilkan Dengan Kekuatan Kita Bisa Sombong Kalau Kita Lihat Bagaimana Hagar Ketika Dia Tahu Bahwa Dia Hamil Dia Memandang Rendah Nyonya Itu Salah Satu Ciri Sudara Pelayanan Itu Tanpa Kita Sadari Ismail Ada Kesombongan Kita Merasa Kita Bisa Gampang Sekali Untuk Bertindak Kita Merasa Kita Yang Punya Kuasa Tuhan Pilih Saya Kita Tidak Sadar Bahwa Itu Sebenarnya Ismail Kalau Contohnya Musa Ini Karena Dia Kecepatan 10 Tahun Akibatnya Orang Israel Tertunda Dari Harusnya Cuma 400 Tahun Di Mesir Jadi Delay Nambah 30 Tahun Jadi 430 Tahun Ini Hal Penting Sekali Dan Serius Kadang-kadang Kita Mau Bertindak Cepat Karena Mungkin Musa Berpikir Begini Dia Punya Kuasa Usia 40 Tahun Ini Harus Segera Bertindak Sebab Kalau Enggak Semakin Banyak Orang Israel Yang Ditindas Dianiaya Nah Kalau Misalnya Setiap Hari Ada 10 Orang Israel Yang Dianiaya Atau Misalnya Sampai Terbunuh Karena Ditindas Di Mesir Maka Dalam Setahun Itu 365 Kali 10 Ya 3650 Orang Nah Kalau Dikali 10 Tahun Ya 36.000 Sekian Ya 36.500 Orang Jadi Kadang-kadang Logika Kita Berpikir Begini Harus Segera Kalau Enggak Nanti Makin Banyak Orang Yang Binasa Tapi Ketika Kita Bertindak Terlalu Cepat Kemudian Ada Delay Kerugian Waktu Tambahan 30 Tahun Jadi Tadinya Cuma 10 Tahun Jadi Tambahan Lagi 30 Tahun Total 40 Tahun Memang Jadi Ada 30 Tahun Dikali Tadi Satu Tahunnya 3.650 Dikali 30 Jauh Lebih Banyak Ada Seorang Hamba Tuhan Yang Bilang Begini Dia Ketika Dia Bersekutu Dengan Tuhan Dan Tuhan Mengajar Dia Lalu Tuhan Bilang Begini Sebenarnya Aku Lebih Suka Kalau Kamu Terlambat Dibanding Kamu Terlalu Cepat Kalau Kamu Terlalu Cepat Kamu Berjalan Di Depan Aku Kamu Tidak bisa Lihat Tuntunanku Tapi Kalau Kamu Terlambat Setidaknya Kamu Masih Bisa Melihat Aku Untuk Mengikuti Tuntunan Aku Ada Mbak Tuhan Lain Lagi Yang Cerita Dia Bilang Bahwa Kalau Kita Terlalu Cepat Kita Sudah Buat Banyak Hal Kita Sudah Buat Deal Banyak Sekali Dan Ketika Terjadi Masalah Terus Akhirnya Tidak Bisa Diteruskan Itu Terbengkalai Banyak Sekali Banyak Kerugian Banyak Banyak Sekali Itu Semata Mata Karena Melangkah Terlalu Cepat Dan Itu Bukan Hal Yang Enak Bagi Banyak Orang Yang Menantikan Tuhan Dengan Sabar Itu Rasanya Kenapa Kita Tidak Segera Begitu Banyak Orang Butuh Pertolongan Kadang Yang Sebenarnya Yang Diperlukan Dari Kita Itu Adalah Mencari Dia Menantikan Dia Dan Dia Menuntun Step By Step Coba Kita Perhatikan Misalnya Di Satu Raja Raja Pasal 17 18 Yang Tiba Sendiri Bagaimana Ketika Elia Menantang Nabi Nabi Baal Waktu Itu Nabi Nabi Baal Dikumpulkan Dan Kemudian Ditantang Ayo Coba Panggil Allahmu Nanti Allah yang Menyambut Menjawab Doa Dengan Sambaran Api Itu Yang Benar Dan Ketika Nabi Nabi Baal Terus Menore Nore Diri Mereka Menari Tidak Terjadi Apa Lalu Ketika Gilirannya Nabi Elia Nabi Elia Terus Memanggil Orang Orang Israel Untuk Mendekat Dan Kemudian Dikatakan Ia Memperbaiki Mesbah Disusun Diatur Dengan Baik Habis Itu Diajar Memberikan Persembahan Lalu Habis Itu Baru Elia Berdoa Itu Tidak Langsung Dijawab Butuh Waktu Tapi Ketika Saatnya Tiba Api Menyambar Dari Langit Dan Itu Persembahan Korban Itu Habis Air Yang ada Juga Disitu Yang Dituang Di Parit Parit Yang dibuat Saat itu Semuanya Disambar Oleh Api Sangat Penting Kita Belajar Mengikuti Tuntunan Tuhan Sehingga Kita Itu Berada Di Waktu Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Pada Waktu Yang Tepat Berjumpa Dengan Orang Yang Tepat Mengerjakan Hal Yang Tepat Kalau Gitu Senantiasa Menjadi Gaya Hidup Kita Mungkin Bagi Sebagian Orang Dianggap Kita Lambat Nampaknya Nggak Ngerjain Apa-apa Tapi Sebenarnya Sedang Mengerjakan Suatu Tentunya Bukan Kita Yang Kerjakan Tapi Tuhan Yang Sudah Mengerjakan Dan Lalu Pada Akhirnya Kita Melakukan Apa Yang Memang Dia Perintahkan Sesuai Dengan Tuntunannya Dan Kalau Itu Menjadi Gaya Hidup Kita Kita Kan Melihat Bahwa Tuhan Itu Selalu Baik Senantiasa Baik God Is Good All The Time Dia Nggak Pernah Berubah Dahulu Sekarang Selama Lamanya Dan Dia Selalu Merancangkan Hal-hal Yang Baik Sebab Alkitab Berkata Allah Adalah Kasih God Is Love Dan Karena Itu Kita Bisa Berkata Senantiasa Kita Bisa Berkata Bahwa God Is Good All The Time Amin Amin